Euzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi yasirlana wala tu'ashir alayna Rabbi atmimlana bilkhair Wa mati'uhunna alal musii qadaruhu Itu lenda Lassoji Ya wa mati'uhunna Wa mati'uhunna Dan beri kesukaan di kamu akan mereka itu Artinya datangkan di kamu akan mereka itu Akanma yang basuko-suko mereka itu dengan yoma Ateh nan kayo Artinya nan kayo Almusi artinya yang berkelapangan Artinya yang mampu Ateh yang berkelapangan Atau berkeluasan Artinya nan kayo Daripada kamu Anan atehnya kadarnya nan kayo Dan ateh simoktir Artinya nan picia rezeki Anan atehnya kadarnya nan picia Anan picia rezeki artinya nan miskin Di picia rezeki Manasi lazimnya adalah Istilahnya adalah orang miskin Anan atehnya kadarnya simoktir Memfaedahkan iu ayat Bahwa sungguhnya pekerjaan Bahwa sungguhnya Tidaklah jenis maniliyak Kepado kadar zaujah Jadi artinya mahar itu Tidaklah disesuaikan dengan keadaan istri Tetapi Disesuaikan dengan kemampuan Suami atau calon suami Akan sempurna kesukaan Artinya kesukaan Dengan yang ma'ruf Pado syara Hiyo nyonan bil ma'ruf Iko ba'ala yinyo Kasifat de mataan Akan sempurna hak Lagi hak Dengan yang ma'ruf Lagi hak Kasifat yang kadu Atau Masdar yang mentakiti Jadi boleh menjadi sifat Yang hak Boleh juga Akan menjadi Masdar Jadi akan Sampurna hak Masdar Ateh orang yang Babuik bayak mereka itu Artinya orang yang Taat mereka itu Dan jika mentala Kamu akan mereka itu Daripada sebelum Bahwa menyentuh Kamu akan mereka itu Dan sungguh telah Mantakadikan kamu Bagi mereka itu Akan sempurna takadih Ba'ala jikok mangkos senispu Separuh ma'i yang telah Mantakadikan kamu Jadi kalau perempuan itu Yang sudah dinikahi Kemudian ditalak Tetapi setelah dinikahi tadi Belum di Belum disentuh Dan kemudian Sang suami Sudah menentukan Maharnya Setelah ditalak itu Separuh Mulia diambil Balik oleh Suami Separuh tinggal di Perempuan Mako senispu Yang matakadikan kamu Matakadikan Baksudnya menentukan Wajib Iyo senispu Bagi mereka itu Dan kembali Bagi kamu Senispu Tetapi Tetapi Bahwa maaf Mereka itu Artinya Istri Maku meninggalkan Mereka itu Akanyu senispu Atau maaf Al-lazi Yang dengan tangan Nyualazi Akad nikah Dan Nyanyu al-lazi Ba'alah Nyanyu Suami Maku meninggalkan Nyanyu suami Baginyu Istri Akan sekalian Jadi Kalau ketentuannya Separuh Tinggal di Istri Yang telah ditalak tadi Dan separuh Kembali Atau diambil Kembali oleh Suami Tetapi Kalau Sang suami Tadi Sang istri Tadi Memaafkan Boleh diambil Seluruhnya Oleh suami Atau Kebalikannya Suami Memaafkan Maka Seluruhnya Tinggal di Istri Mantan istri Tadi Dan Cerita Dari Ibn Abbas Dan Dari Ibn Abbas Nandi Mokasui Dengan Al-lazi Itu Hiyanyu Al-lazi Ini maksud Dengan Al-lazi Biyadihi Maksudnya Kalau Menurut Ibn Abbas Adalah Wali Apabilu Adu Ia Perempuan Ba'adonyu Mahjurah Mengkau Tidak Jenis Doso Padu Demikian Di Mahjurah Maksud Orang Yang Artinya Orang Yang Tidak Sampurna Masih Di bawah Bimbingan Wali Dilarang Bertasaruf Mungkin Dilarang Bertasaruf Di Harat Tanya Dan Baram Maaf Kamu Hiyonyan Wala Hiyonyan Kamu Tada Baram Loh Kabarnya Tada Baram Loh Labiah Hampi Bagi Takwa Dan Jangan Melupakan Kamu Akan Karunia Antara Kamu Artinya Dilarang Melupakan Kamu Akan Kelebihan Antara Kamu Artinya Baham Lebihkan Ya Allah Akan Setengah Kamu Atenan Setengah Bahwa Sungguhnya Allah Dengan Ma Yang Mengamalkan Kamu Ba'ala Sungguhnya Orang Malik Mengkau Baham Balas Ya Allah Akan Kamu Dengan Iyoma Habis Itu Cerita Tentang Talak Tentang Mahar Berkaitan Dengan Talak Paliharul Adikamu Ate Sumbayang Yang Limau Dengan Membayarkannya Sumbayang Pado Bak Barapu Waktunya Sumbayang Dan Sumbayang Wusta Hiyo Nyonan Assalat Til Wustako Ba'ala Hiyo Hiyo Salat Wusta Ba'ala Hiyo Al Asar Salat Asar Atau Subuh Atau Zuhur Atau Selain Tio Bak Barapu Kato Jadi Banyak Penafsiran Ulama Tentang Apa Yang Dimaksud Dengan Salat Wusta Ada yang Mengatakan Salat Asar Ada yang Mengatakan Salat Subuh Ada yang Mengatakan Salat Zuhur Atau Selain Ada yang Mengatakan Itu Rahasia Allah Tidak Bisa Diketahui Apa yang Maksud Dengan Salat Wusta Tapi Yang Jelas Itu Salah Satu Dari Salat Yang Lima Waktu Dan Ma'ifratkan Ya Allah Akan Ya Salat Wusta Dan Ma'ifratkan Ya Allah Akan Ya Salat Wusta Itu Dengan Sebutan Karano Kelebihannya Salat Wusta Jadi Tadi Di awal Disabui Hafizu Ala Salawat Ini Disambuang Was Salat Wusta Itu Karano Ada Di antara Salat Waktu Itu Ada Yang Lebih Nilainya Yang Lebih Utama Dibandingkan Dengan Salat Yang Lain Itu Disambuang Dipisah Sebutannya Dan Berdirilah Kamu Bagi Allah Pada Sembayang Hal Keadaan Mengikut Kamu Hal Keadaan Patuh Kamu Dikata Orang Makna Kanitini Komutiin Hakiran Taat Kamu Karano Katanya Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Kullu Kunutin Fil Kur'ani Fahu Wat Ta'atun Rawahu Ahmad Setiap Baram La Tio Tio Kunut Pada Al-Quran Ba'am Kuhiyun Nantio Tio Itu Ba'alah Baram La Ta'at Dikata Nabi Kalau Ada Kata Kunut Dalam Al-Quran Artinya Adalah Ta'at Dan Dan Lain Ahmad Dan Dikata Orang Sakitin Jadi Ada yang Menafsirkan Konitin Dengan Sakitin Hal Keadaan Diam Kamu Jadi Konitin Itu Diam Tidak Boleh Mengecek Karena Hadis Zaid Bin Arkam Ado Kami Ba'ad Donyo Bakato Kato Kami Pado Sumbayang Sehinggo Turun Dih Iyo Ayat Mangko Disuruh Orang Mangko Disuruh Orang Kami Dengan Diam Aduh Aduh Kami Ba'ad Donyo Berkato Kato Kami Pado Sumbayang Hat Tenggola Turun Ayat Mangko Disuruh Orang Kami Dengan Diam Dan Ditagak Orang Kami Dari Pado Bakato Kato Rawahu Sayhan Lah Tau Apa Kaji Wa Hedi Fain Khiftum Farijalan Mangko Jikok Takui Kamu Daripada Musuh Atau Banjir Airbah Atau Binatang Buas Sambah Jikok Mangko Berjalan Kaki Jadi Buliah Sumbayang Berjalan Kaki Jema Rajilin Artinya Berjalan Kaki Hal Kedan Sumbayang Kamu Atau Baraca Rukbanan Hal Baraca Dalam Keadaan Mengendarai Kenderaan Menunggang Kenderaan Jamat Deraki Bin Jamat Haji Dari Podom Musuh Atau Banjir Atau Binatang Buas Berjalan Berjalan Kaki Lagi Jamat Derajilin Artinya Berjalan Kaki Hal Keadaan Sumbayang Kamu Atau Baraca Hal Keadaan Baraca Jamat Derakibin Artinya Basta Pemungkin Artinya Basta Pemungkin Sumbayang Artinya Basta Pemungkin Sumbayang Hal Hal Keadaan Menghadap Qiblat Atau Selain Menghadap Qiblat Dalam Keadaan Takui Itu Buliah Kalaupun Tidak Bisa Kita Menghadap Qiblat Dimaafkan Dan Maisyarakan Seorang Dengan Rukat Dan Sujud Di Sujud Rukat Boleh Hanya Dengan Isarat Tapi Kalau Apa Kalau Praktiknya Ada Muswah Banjir Binatang Buas Biasanya Kalau Nantigo Al-Balahi Menindah Al-Balahi Kancang Jadi Kalau Berjalan Kaki Kalau Dete Kenderaan Itu Bujar Dete Kenderaan Itu Kalau Berjalan Kaki Tentu Kalau Seandainya Musuh Tular Dakik Atau Binatang Musuh Tular Dakik Tentu Tidak Bisa Mangkuk Apabila Aman Kamu Dari Podotak Kui Ba'alah Pabilo Mangkuk Sabui Sabui Dekamu Akan Allah Artinya Sembayang Kamu Seperti Yang Mengajarkan Ya Allah Akan Kamu Akan Yang Tidak Ado Kamu Ba'adonyo Mengetahui Kamu Jadi Itu Ruhsah Yang Tidak Keringanan Dalam Keadaan Awak Artinya Dari Satu Sisi Kita Tidak Boleh Meninggalkan Sembayang Apapun Keadaannya Walaupun Awak Sedang Dikejar Musuh Atau Musibah Apa Bencana Banjir Atau Binatang Buas Tetap Wajib Sembayang Nah Di Sisi Lain Ada Ruhsah Ada Keringanan Itu Boleh Dalam Keadaan Berjalan Boleh Dalam Keadaan Di Hati Kenderaan Dan Boleh Mengisaratkan Rukuk Dan Sujud Hanya Dengan Isarat Tapi Kalau Dalam Keadaan Aman Itu Baru Kita Salat Seperti Keadaan Normal Seperti Ma Yang Mengajarkan Yolah Akan Kamu Akan Ma Yang Tidak Ado Kamu Ba'adonyo Mengetahui Kamu Sebelum Diajarinyo Allah Dari Pado Barapu Fardunya Salat Fardunya Sembayang Dan Hak Haknya Salat Haknya Sembayang Dan Baram Loka Ba'al Baram Lola Dengan Ma'ana Mislu Semisal Ma Yang Mengajarkan Di Allah Akan Kamu Semisal Dan Baram Loma Ba'al Abra Mas Dariyah Atau Mausullah Jadi Kalau Mas Dariyah Itu Fungsinya Menghancur Fi'il Menjadi Masdar Di Alamakum Ma'alamakum Itu Menjadi Masdar Di Seperti Pengajaran Allah Pengajaran Allah Akan Kamu Seperti Pengajaran Ya Allah Akan Kamu Kalau Ma Mausullah Itu Berkehendak Kepada Silat Dan A'id Semisal Ma Yang Mengajarkan Ya Allah Akan Kamu Akan Yang Tidak Adok Mengetahui Kamu Dan Baram Lo Segala Mereka Yang Diwafatkan Orang Mereka Itu Daripada Kamu Dan Meninggalkan Mereka Itu Akan Ba'ab Rapo Istri Ba' Allah Baram Mulo Mengkohendak Berwasiat Mereka Itu Akan Satu Wasiat Dan Padau Satu Kiraat Dengan Rafak Artinya Alaihim Diboleh Ini Wasiatan Buliah Wasiatun Kalau Wasiatun Ditakdirkan Alaihim Ateh mereka itu Anan Atehnya Wasiat Bagi Siap Berwasiat Bagi Istri Mereka Itu Dan Mendatangkan Mereka Itu Akan Mereka Akan Kesukaan Artinya Mayangka Basuko-suko Mereka Itu Dengan Yuma Anyumatunya Tullah Daripada Nafkah Dan Kiswah Nafkah Itu Untuk Keperluan Maka Minum Pangan Dan Kiswah Yaitu Kebutuhan Sandang Pakaian Hinggo Samporono Satahun Daripada Mati Mereka Itu Yang Wajib Ateh Mereka Itu Istri Manantinyo Satahun Hal Keadaan Tidak Keluar Akan Hal Artinya Tidak Keluar Daripada Kediaman Mereka Itu Mengkau Jikok Keluar Mereka Itu Dengan Diri Mereka Itu Baal Jikok Mengkau Tidak Dosu Ateh Kamu Dengan Wahai Manowali Mait Wahai Manowali Wahai Walimait Padoma Yang Mereka Itu Padodiri Mereka Itu Daripada Yang Ma'ruf Padosara Seperti Berhias Dan Meninggalkan Meninggalkan Berhias Ikhidat Apa Artinya Meninggalkan Dalam Kamus Meninggalkan Berhias Karano Dukacita Di Salam Monyo Apa Salam Mosa Tahu Di Salam Dalam Iddah Itu Perempuan Tadi Istri Tadi Tidak Buliah Meninggalkan Dulu Untuk Berhias Ditinggalkan Dak Malaga Dulu Berhiasnya Tazin Berhiasnya Seperti Berhias Tapi Kalau Tazin Berhias Itu Umum Tazin Itu Berhias Konteksnya Umum Tapi Kalau Ikhidat Itu Artinya Meninggalkan Ida Itu Berhias Berhias Karano Meninggalkan Berhias Karano Dukacita Jadi Kalau Meninggalkan Ikhidat Ikhidat Itu Meninggalkan Berhias Karano Sedang Berdukacita Kininya Meninggalkan Ikhidat Artinya Ikhidat Tadi Tidak Dilaksanakannya Makanya Artinya Berhias Jadi Ditinggalkan Ikhidat Tadi Tidak Dilaksanakan Dan Terputus Nafkah Daripadanya Perempuan Dan Baram Allah Ba'ala Baram Allah Orang Karih Pada Milinya Allah Lagi Orang Hakim Pada Perusahaannya Allah Dan Baram Wasyid Yang Disabuikan Ba'ala Baram Dinasehkan Dengan Ayat Miras Jadi Ayat Ikhidat Sudah Dinasehkan Dinasehkan Kan ada Tiga Bagus Yang Pertama Dinasehkan Tulisannya Sekaligus Hukum Yang Kedua Nasih Tulisan Kekal Hukum Yang Ketiga Nasih Hukum Kekal Tulisan Dikal Ikhidat Nasih Hukum Tulisannya Kekal Dihukum Dari Ayat Ikhidat Diapuskan Dengan Wasyidat Itu Dengan Ayat Miras Artinya Orang Yang Ada Hubungan Keluarga Dengan Seseorang Itu Dengan Mahit Itulah Ada Ketentuan Pembagian Pusako Pembagian Waris Tidak Dibolehkan Ber Wasyidat Kepada Waris Di Waris Ya Itulah Ada Pembagian Menurhukum Faraid Di Wasyidat Hanya Dibolehkan Bagi Selain Dari Waris Orang Yang Tidak Mendapatkan Pembagian Harta Pusaka Menurhukum Faraid Itu Boleh Berwasyidat Tentang Waris Waris Warisan Warisan Harta Warisan Harta Pusako Pusaka Dan Menanti Satahun Dinasehkan Dengan Ayat Ampe Bulan Dan Sepuluh Dan Baram Loma Nanti Satahun Dinasehkan Dengan Dengan Ayat Ampe Bulan Dan Sepuluh Hari Jadi Dulu Itu Awalnya Kalau Seorang Perempuan Kematian Suami Idahnya Satahun Tapi Itu Dinasehkan Ayat Yang Berikutnya Yaitu Ampe Bulan Sepuluh Hari Yang Telah Terdahulu Di Belakang Terdahulu Di Belakang Itu Tetapi Ayat Terakhir Pada Pihak Turun Jadi Kalau Dalam Susunan Kini Ayat Ampe Bulan Sepuluh Hari Itu Telah Terdahulu Dulu Susunannya Sedangkan Dari Sagi Pihak Turun Itu Terakhir Dari Ayat Kalau Ayat Menasehkan Tentunya Terakhir Yang Mansuh Yang Dinasihkan Pasti Ayat Yang Dahulu Turun Sedangkan Nasih Ayat Yang Menasehkan Terakhir Turun Turun Terakhir Dan Baram Lo Kediaman Ba'ala Baram Lo Tetap Kediaman Baginya Perempuan Padosis Yusafi'i Artinya Diam Diam Satu Perintah Untuk Tinggal Tinggal Dalam Kediamannya Salam Dalam Iddah Itu Tidak Dinasehkan Dan Meulang 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 Yolah Kan Yaitu Karno Bahwa Karno Melengkapi Iyo Ayat Akan Dan Disintuh Iyo Pulo Karno Baram Ayat Yang Terdahulu Ba'ala Baram Lua Pado Selain Yang Disintuh Dimamuk Ba'am Muka Diulang Ayat Iyo Sabuk Di belakang Kalau Disabuk Bagi Orang Terlalu Kesukaan Itu Hanya Di belakang Menceritakan Perempuan Yang Belum Disentuh Kini Diulang Balik Untuk Memberitahukan Bahwa Ayat Yang Iyo Bersifat Umum Yang Mencakup Baik Itu Yang Disintuh Maupun Yang Belum Disentuh Maupun Yang Telah Disentuh Maulah Ya Allah Kan Ya Karno Melengkapi Ya Ayat Akan Nand Disentuh Iyo Pulo Karno Bar Yang Terdahulu Ba'ala Bar Mela Pado Selain Yang Disentuh Seperti Demikian Seperti Menyatukan Ya Allah Bagi Kamu Akan Seperti Itu Menyatukan Allah Bagi Kamu Akan Ayat Ya Allah Mudah Mudah Kamu Mudah Mudah Mengakali Kamu Memikirkan Kamu Artinya Men Tadab Burkan Kamu Tadab Baraya Tadab Baru Tadab Barun Mudah Mudah Kamu Mudah Mudah Men Tadab Burkan Kamu Lah Sampai Di Stasiun Silahkan Siapa Kemulang Hatır Holduk Nos waking Team travel Tadab ству ов vem Durst Tadab Tadab V Favor Tadab änner Sim Terima kasih.